Memberikan gambaran situasi yang kemungkinan akan terjadi, kemudian bagaimana cara penanganannya. Selanjutnya kami akan lakukan hitungan tiga mundur. Tiga, dua, satu, menembak, menembak. Pekinilah proses evokasi korban dari pasal beta penyempatan dosk air mata oleh penyempatan penyempatan kepada masyarakat. Kita akan simulasi sistem pengamanan kota untuk menghadapi pengamanan pilkada tahun 2024. Pengamanan itu melibatkan berapa persen? Kurang lebih sebanyak 575 personil, gabungan TNI, PORI, kemudian ada dari DISUR, POPP. PORI-nya itu ada dari Satbrimogda, kemudian Pores dan Proses Jajaran. NIN-nya juga ada dari Odim, Kamil, Jajaran. Tujuan dari simulasi ini? Memberikan gambaran situasi yang kemungkinan akan terjadi, kemudian bagaimana cara penanganannya. Serta menunjukkan bahwa insya Allah kami siap melaksanakan pengamanan. Untuk di wilayah hukum kota sekolah? Ya, ada beberapa skenario kan tadi kan. Seperti rekan-rekan lihat tadi ada beberapa skenario, ya begitulah. Apabila situasi bagaimana, kemudian penanganan seperti apa. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Titik rawanan di kota sekolah-sekolah sendiri ada berapa titik? Sudah ada komentangan. Sudah dilakukan. Salah-salah saja.